2 tahun, sementara di keburan ada Hamka, 3 putih daun dan juga Kristian Kujar. Menghadapi Rans Jilogon FC di laga terakhir grup X, Squad Seru JFC mengusung semangat juang tinggi guna meraih kemenangan. Sejak babak pertama dimulai, anak asuh Nil Maizar ini langsung tampil menekan. Hasilnya beberapa kali Dedy Hartono dan kolega berhasil menciptakan peluang. Namun hingga babak pertama berakhir, tidak ada gol yang tercipta. Di babak kedua, Squad Seru JFC tetap tampil menekan. Sejumlah peluang mampu diciptakan oleh anak asuh Nil Maizar ini. Meski mendominasi penguasaan bola, Squad Seru JFC tetap tidak mampu mencetak gol kemenangan. Pertandingan pun ditutup dengan skor akhir 0-0. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Seru JFC Nil Maizar tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya. Ia mengakui keberuntungan masih belum berpihak pada timnya. Beberapa kali peluang emas yang didapat masih belum bisa dikonversikan menjadi gol. Pertama tentu saya sebagai tim pelatih ya, dengan hasil ini tentu meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Selatan. Kita tidak bisa masuk ke semifinal, jadi ini memang sudah takdir ya. Dan kita sepuluh pemain sudah berjuang semaksimu mungkin, terutama di pertanian yang terakhir kita ingin menang. Tapi rencana Tuhan berbeda dengan yang kita inginkan, kita hanya draw walaupun peluang begitu banyak. Tapi secara umum, saya sebagai tim pelatih sangat apresiasi kepada seluruh pemain yang berjuang dengan seluruh tenaga dan kemampuan dia sampai akhir. Sekali lagi, semoga pemain saya ini selalu diberikan berkah dan ramah dari Allah yang maha kuasa. Terima kasih. Dengan hasil imbang ini, Squad Seruja FC dipastikan gagal melaju ke babak semifinal usai hanya mampu meraih 4 poin. Sedangkan Rans Cilogon FC berhasil mengumpulkan poin 7 dan Prasi Solo berhasil mengumpulkan poin 6. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.